Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Mudah-mudahan anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukukan cerita-cerita misteri menarik Dan kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul TUMBAL TURUNAN PART 5 Setelah berbagai kejadian yang menimpa Baik itu gangguan yang terjadi kepada beberapa pembeli harta kekayaan hariati Dan juga pertempuranku dengan brolog ireng yang hampir saja merenggut nyawaku Aku kemudian diminta oleh hariati untuk kembali mengantarkannya ke kampung halamanya Dan aku pun mengiakan permintaannya Semua barang-barang sudah berada di dalam mobil Aku kembali menanyakan untuk memastikan hariati Tentang kesiapan mental juga fisiknya Tee Apa benar kamu sudah siap lahir batin Tanya aku Siap mas Mas sendiri sudah siap Tanya balik hariati Ini sebuah resiko dari apa yang akan kita jalani Hanya dengan kembali ke kuah Raja Naga Semoga semuanya akan kembali seperti sedia kalah Jawabku Oh iya mas Gimana maswi bisa melepaskan diri dari tumba lembahku Tanya hariati penasaran Aku menarik nafas dalam-dalam Sebelum menceritakan semua kejadian tentang bagaimana pertempuranku dengan brolog ireng Yang hampir saja merenggut nyawaku Mendengar semua ceritaku Hariati hanya bisa terdiam Menunduk dengan perasaan bersalah Maaf ya maswi Gara-gara aku Mas jadi harus ikut terseret dalam semua ini Yang bahkan taruhannya adalah nyawa mas sendiri Ucap hariati Ini semua sudah menjadi resikoku Ketika aku memutuskan untuk membantumu Aku sudah memikirkannya Kamu tidak usah khawatir Tee Insya Allah kusti Allah akan membantu kita Jawabku dengan pandangan tetap lurus ke depan Memegang setir Iya mas Jawab hariati singkat dengan kepalanya yang tetap tertunduk sedih Aku tahu bahwa saat ini hariati sedang sedih Harga dirinya pasti sedang terkoyak-koyak Saat semua tudingan ditunjukkan ke arahnya Tentang semua korban yang berjatuhan Setelah membeli properti hariati Entah sudah berapa kali Aku juga diminta untuk bantuan dari para pembeli propertinya Untuk membersihkan gangguan-gangguan gaib yang terjadi Tapi aku selalu menolak Karena ada pertimbangan yang lain Semua pembeli properti hariati Kini menjadi sasaran tumbal berikutnya Ini terjadi dikarenakan cucu-cucu perempuan dari Mbak Sudirat Lebih memilih hidup sendiri Daripada harus mengorbankan suaminya Bahkan keturunannya Hal ini menyebabkan Mbak Sudirat mau tidak mau Harus mengambil korban tumbal di luar keturunannya Laju kendaraan terhenti di sebuah rumah makan Di sekitaran sebuah kota Aku bersama hariati segera turun untuk melaksanakan sholat asar Dan setelah itu duduk di salah satu meja Untuk mengisi perut yang mulai berbunyi Ti, nanti kalau sudah sampai tempat tujuan Kamu teruskan perjalanan menuju kampungmu Aku berniatan akan menyambangi gua Raja Naga Ucapku memulai pembicaraan setelah perut terisi Aku ikut mas Jawab hariati Jangan, terlalu berbahaya Jawabku sambil menuang kopi panas di piring kecil Coba kalau dari dulu aku mengenal sampean Mungkin hidupku bakalan ada yang mengingatkan dan membimbing Ucap hariati disertai tatapan mata yang senduh Kita punya jalan hidup sendiri-sendiri ti Mungkin pertemuan kita tidak akan terjadi Bila bukan ganda kusti Allah Jawabku Aku lelah dengan semua ini mas Ucap hariati sambil menyandarkan kepalanya di bahuku Waduh, bahaya ini Batinku sambil berusaha untuk kembali menyadarkan hariati Agar tidak menyandarkan kepalanya di bahuku Sambil mengangkat kepalanya Sudut mata hariati menatap ke arahku yang cuek Sambil mengisap rokok Akhirnya kepala hariati duduk dengan tegak kembali Hanya saja jemari tangannya yang lembut Memegangi jemari tanganku Aku merasa tenang dan nyaman saat berada di sampingmu mas Ujar hariati setengah berbisik Aku semakin salah tingkah dengan perlakuan hariati Dadaku pun berdekup dengan kencang Aku berusaha untuk melepaskan tangan hariati Dengan kembali menuang kopi ke dalam piring kecil Mas Panggil hariati dengan suara lembut Iya ti Jawabku dingin Mau gak jadi suamiku Tanya hariati dengan tatapan penuh harap Sebelum aku menjawab Hariati kembali bersuara Eh, jangan mau deh mas Nanti malah dijadikan tumbal sama mbahku Hei Nanti aku malah akan kehilangan dirimu Ucap hariati sedikit dengan nada manja Mendengar semua perkataan hariati Aku semakin menjadi kikuk Memang sebagai lelaki Aku akui kalau hariati terbilang wanita yang cantik Juga lembut Tapi dibalik kecantikan dan kelembutan hariati Ada sesuatu yang mengerikan Aku kembali segera mengalihkan pembicaraan ke arah lain Karena aku merasa tidak enak Dan hariati pun paham dengan maksudku Setelah berbincang-bincang ringan Kami pun segera meneruskan perjalanan kami kembali Akhirnya aku tiba di sebuah pantai Dengan membawa sebuah bungkusan Yang berisi benda-benda bertuah milik mbah Sudirat Sedangkan hariati aku minta Untuk meneruskan perjalanan ke kampung halamanya Setelah lumayan lama Aku menyusuri pantai Akhirnya aku menemukan sebuah lubang gua Dan aku yakin Jika itu adalah gua Raja Naga Untuk menemukan gua ini Tentu tidak sembarangan Tidak akan bisa orang biasa menemukannya Seolah-olah gua ini terlindungi dengan pelindung tak kasat mata Hanya orang-orang dengan niatan tertentu Atau mempunyai kemampuan tertentu saja Yang bisa menemukannya Aku berjalan dengan pelan Selangkah demi selangkah Sambil mengamati sekitar Dan tiba-tiba saja aku merasa Pundaku ditepuk dari arah belakang Sontak aku kaget Dan langsung berbalik Karena sebelumnya aku tidak merasakan Kehadiran seorang pun Kamu mau ngalap berkah toh? Tanya seorang laki-laki Yang kemudian mengaku sebagai Juru kunci gua Raja Naga Saya hanya ingin menikmati alam saja pak Tidak ada maksud Untuk ngalap berkah disini Jawabku sambil menggelengkan kepala Kamu jangan bohong Aku sudah dibisiki Bahwa akan datang satu orang Yang akan melakukan tirakat disini Dan aku percaya Kalau orang itu adalah kamu Aku lihat-lihat juga Kamu ini kayaknya bukan penduduk sini Ujar juru kunci Hmm Hebat juga dia bisa menebak tujuanku Gumamku dalam batin Jangan heran Aku tahu maksudmu yang sesungguhnya Dan aku harap kamu untuk membatalkan niatmu Sebelum semuanya terjadi Masih ada waktu untuk mengurungkan semuanya Dan kamu akan selamat Juga bisa keluar dari sini dengan hidup-hidup Terang juru kunci sambil mengajakku berjalan menyusuri pantai Maaf pak Aku hanya ingin menyelamatkan kehidupan seseorang Yang menjadi panutan bagi kaum du'afa dan anak-anak yatim Jawabku Meskipun tujuanmu untuk menyelamatkan kehidupan seseorang Tapi tidak mungkin bisa memutus perjanjian keramat Antara pemuja dan yang dipuja Si pemuja telah menikmati semua kekayaan yang diberikan Dan pada akhirnya Bila sudah tidak ada lagi yang dipersembahkan Maka jiwanya yang akan diambil Itu sudah kesepakatan keip mereka Ujar juru kunci Tapi pak Ini kasusnya lain Jawabku Aku tahu kasusmu adalah pesugihan sedarah Yang menumbalkan semua keturunan yang berkelamin perempuan Karena dari anak dan cucu akan lahir keturunan-keturunan baru Yang memang sudah disiapkan untuk dijadikan tumbal Dan selama semua tumbal terpenuhi Maka kehidupan yang berkelimang harta Akan dinikmati keturunannya Tapi tetap perjanjian itu tidak bisa diputus Kecuali Juru kunci menarik nafas Dan mengajakku untuk duduk di bawah pohon di tepi pantai Kecuali apa pak? Tanya aku penasaran Kecuali semua keturunannya sudah habis Maka semua akan berakhir Jawab juru kunci Jadi aku tidak bisa menyelamatkan seseorang itu pak Tanya aku memastikan Bisa dan tidak bisa Karena semua akan kembali pada pelaku pesugihan itu sendiri Kamu lihat pulau kecil di tengah lautan itu? Ucap juru kunci sambil menunjuk ke sebuah pulau kecil yang terlihat dari tepi pantai Iya pak Saya lihat pulau itu Jawabku Pergilah ke sana Barang-barang yang kamu bawa harus dikembalikan Jawab juru kunci sambil menatap ke arahku dan menganggukan kepala Lalu berbalik badan meninggalkan aku yang tengah menatap pulau kecil di tengah laut Yang terlihat diselimuti kabut Setelah mencari perbegalan di warung sekitar Dan atas kesedihan salah satu warga setempat Yang bersedia mengantar ke pulau yang dituju Akhirnya aku mendaratkan kaki di pulau kecil yang lumayan jauh dari tepi pantai Aku pun meminta kepada orang-orang yang mengantarku untuk dijemput kembali keesokan harinya Kulangkahkan kaki menyusuri pulau ini lebih dalam Angin terasa begitu kencang menerpa tubuhku Dinginnya terasa seperti tusukan jarum yang menghujam Aku bersegera untuk mencari tempat yang cukup aman Agar bisa terlindung dari angin Aku kemudian mencoba untuk mengumpulkan dedaunan Dan ranting-ranting kering untuk kubuat api unggun Setelah menyala Dengan segera aku menuang air panas dalam termos Yang sebelumnya sengaja kupinjam dari warung warga sekitar Kini secangkir kopi panas menemaniku di dalam pulau kecil tak berpenghuni ini Aku merasakan banyak sekali mata yang menatap ke arahku Juga kelebatan-kelebatan sosok astral yang lalu lalang Seakan ingin menunjukkan keberadaannya Dan juga menunjukkan rasa ketidaksenangannya akan kehadiranku Segera aku buka ikatan dari sarung bantal Dan ku keluarkan dua bilah keris Serta satu kotak kayu Juga satu sosok wayang kulit bergambar buto Satu persatu semua barang-barang mistis ku keluarkan Dan ku letakkan di atas tanah Hal pertama yang harus dilakukan adalah Membentengi diri dengan asma empat nabi Juga hijib kursi Karena aku sadar Bahwa barang-barang ini bukanlah barang biasa Barang-barang ini mengandung energi negatif yang besar Aku segera duduk bersila menyatukan hati dan pikiran Larut dalam kemaha besaran Tuhan Hatiku terus menyebut asma Allah Mulutku mengucap solawat Sebuah gerakan kemudian terjadi Dimana keris yang berukuran pendek Kemudian bergetar dengan sendirinya Lalu disusul oleh keris berluk 13 Dan sosok wayang kulit yang kini juga ikut bergetar secara bersamaan Dan tiba-tiba saja Keris pendek itu berdiri dengan sendirinya Lalu bergerak memutar Serta meloncat menjauh sekitar 2 meter Kemudian melesat ke atas berselimut cahaya hitam Lalu hilang dalam kegelapan malam Satu deru angin kemudian terdengar menyambar Wusss Wayang kulit itu terus berkelebat Menyambar kian kemari Begitu juga dengan keris panjang yang terus bergetar Dan kemudian berdiri Lalu bilahnya naik turun Seakan hendak keluar dari sarungnya Aku yang paham dengan kondisi ini Segera menyambar keris panjang itu Tanganku pun ikut bergetar Karena tertarik oleh energi dari keris itu Ibarat seorang dalang yang tengah memainkan wayang Sosok wayang kulit itu terus berkelebat menyambar tubuhku Kedua tangannya Kedua tangannya hidup Dan menunjuk-nunjuk ke arahku Tapi semua kelebatan dari wayang itu Terhalang oleh perisai dari 4 asma nabi Berupa cahaya ungu yang menyelimuti Aku terus menggenggam keris berluk 13 Yang terus merontah dan seolah-olah ingin keluar dari sarungnya itu Aku kemudian mencoba untuk meredam energi negatifnya Dengan colawat Jibril Perlahan-lahan getaran keris luk 13 pun meredah Segera ku tarik perisai 4 asma nabi Dan menatap wayang kulit yang kini masih melayang-layang di udara Wayang itu berkelebat menyambar Dengan mengeluarkan suara angin yang menderu Dengan menyebut asma gusti Allah Aku mencoba menarik bilah keris luk 13 Sebuah pamor hijau keluar dari bilah keris Dan dengan segera aku menyabetkan keris ke arah datangnya kelebatan wayang buto Wayang itu betul-betul hidup Dia melayang lebih tinggi dari sabetan kerisku Pulang Ini bukan tempatmu Atau kamu akan hangus di ujung keris ini Bentahku sambil mengacungkan keris yang bernama naga pertala ini Sendikodawuh gusti Sebuah suara terdengar oleh kelingaku Seiring berkelebatnya sosok wayang kulit yang melesat ke dalam pulau itu Aku hanya tersenyum saat dipanggil gusti oleh sosok yang mendiami wayang kulit itu Seumur-umur baru kali ini ada makhluk astral yang membungkukan badan dan memanggilku gusti Masa buduh pikirku Nah sahabat sejuta kisah Semakin seru saja part demi part yang tidak boleh anda lewatkan Dan untuk part selanjutnya adalah part ke enam Dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tumbal turunan Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!